Yang saya beriakan Jamalah Masjid Al-Fitroh dari Kelurahan Mardahayu Utara yang saya banggakan di Kecamatan Babakan Ciparai. Yang selamat di Ketua DKM Pasirta Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan para tokoh masyarakat alih ulama dan seluruhnya. Jamalah Masjid, mohon izin kebetulan karena harus berada di luar kota. Jadi saya benar-benar hundum kira-kira begitu, 7 menit. Tapi intinya yang pertama, saya menikipkan banyak hal kepada para pemimpin-pemimpin ulama di sini. Yang pertama, tolong gerakan subuh berjamal ini betul-betul menjadi kebangkitan umat Islam. Seorang ulama di Palestina mengatakan musuh-musuh Islam itu takut oleh satu hal, jika secara fisik terlihat subuhnya sebanyak sholat jemaat. Sehingga inilah tugas dari Keputu DKM, Ketua RW, Burah Camat menggerakkan, Mengingatkan Warta Walasubilhak Warta Walasubisun untuk menekankan warganya subuh datang ke masjid. Afdalnya setiap 5 waktu berjamal, tapi kita coba subuh minimal 100 kali di Afdolnya setiap hari. Jadi seperti ini saya sangat bahagia, mudah-mudahan tidak hanya cara-cara Wali Kota datang, ke Al-Fitrach, tapi menjadi kebutuhan rohani bahwa kalau tidak sebuah berjamaah ada yang hilang dalam keseharian budaya di, khususnya di Keloraan Mergahayu Utara ini. Yang kedua, saya menitikan pesan, menurut nasihat orang tua hari ini itu kita masuk ke Alam Bencana dan Alam Fasya. Kalau kita bisa merenung dengan jenis suasana Alam Bencana dan Alam Fasya ini dibutuhkan kukuah Islamiyah yang lebih koros, dibutuhkan rasa sabar yang lebih luas, dibutuhkan umat yang saling memaafkan, dibutuhkan cara-cara yang mendekatkan pada istilah dorang ini. Hade goreng ke basah, kalau istilah ke basah. Jadi, jangan jadi individu yang dikit-dikit emosial. Jangan jadi ibu-ibu yang bapak bira-bara broadcast TBM, padahal beritanya bohong kadang-kadang begitu. Jadi, dua ribuan berita bohong sudah diproduksi tahun lalu untuk memecah belakang kita. Tidik, warga Bandungan jangan sakabat-kabat ke bawah-bawah. Oleh karena itu, para pimpinannya, saya titik, lurah samannya, babinsanya, kapolseknya, dan raminanya, harus rajin aja, turun silaturan. Jadilah pemimpin yang turun tangan, bukan pemimpin yang tunjuk tangan. Jadi, pemimpin yang melayani, bukan kita dilayani. Nah, itu suasana kering. Kalau bawa cek berita, pasti bawa cek pengen, marah. Nonton TV, beritanya yang bikin panas hati, kan begitu ya. Makanya, berkumpulah bersama-sama orang sore, insya Allah ke bawah-sama. Berkumpulah bersama orang-orang sabar, insya Allah ke bawah-sama. Bergaulah dengan warga kota Bandung, insya Allah ke bawah optimis, kira-kira begitu. Saya ini wajah warga Bandung, maka saya berat, Pak, apa, posisinya. Standar moralnya, standar. Saya kira teman-teman bahwa disini aku menifot-teman, ya. Walaupun jam 11 malam, usia dia, gitu. Jadi, Pak Walimu nggak boleh dicena bahwa, nggak boleh terlihat capek, nggak boleh galau, nggak boleh marah, sekiranya nggak boleh. Karena aku udah ngajar tengkalam, gitu. Dengan senyum maksimal. Nah, tidak masalah, ya. Bandung ini sudah sangat islami, Pak. 2016 disurvei sebagai kota paling islamisya Indonesia. Dari 500 kota kabupaten, Bapak-Ibu, Bandung ini tersurvei sebagai kota paling islamisya. Islami itu definisinya bukan banyaknya muslim, maaf ya. Tapi disurvei di mana nilai-nilai kebaikan paling banyak hadil. Kebaikan kepada sesama manusia, kebaikan pada taat, pada peraturan, kebaikan pada cinta lingkungan, kebaikan tadi mengurusi warga-warga fakir miskin, ya. Dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kita sudah mulai program Madrid Mengajib. Bekas saya berhadap Al-Finto. Proaktif. Kalau masih ada anak-anak penyiduran di Madrid hari, Cepara Rugu bayangnya murah, perwek, gunakan limasnya untuk mengirim secara baik-baik. Dan temi orang tua-orang tua yang bawa anak-anak di Cepara Rugu, mendingan di ajakkan masjidnya begitu. Saya bersyukur Pak, waktu di launching dua ribuan masjid bergabung, sekarang sudah nambah seribu masjid. Sampai suatu hari tidak ada lagi anak-anak SD SMP, pada makhluk itu para rugu melinting yang terlihat masuk kembali. Sebuah berjamaah banyak ditiru sekarang di kata-kata lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi kebangkitan datang dari sebuah kota yang belum banyak banyak. Zakat naik lima kali lipat. Kita pakai HP untuk membayar zakat. Dinyaku rukun Islam tapi temayang zakat, itulah yang dinamak. Dengan alasan sudah bayar pajak, dengan alasan lupa, dengan alasan tidak tahu, sibuk dan sebagainya. Padahal haram memakan harta 2,5%. Dekah hajar. Gara-gara kebiasaan kebiasaan. Nah kita gunakan ayo bayar zakat. Alhamdulillah setahun dari keluarga Pempat Bandung saja, para PNS Bapak, yang biasa setahun bayarnya 6 miliar, sekarang bisa naik 30 miliar. Jadi bisa. Nah kalau semua umat islami itu bayar zakat, nggak ada pemisah. Islam itu udah luar biasa. Kesetia kawanan sosialnya itu udah diatur, di rukun Islam yang ketiga. Jadi karana mendatuhahkan islam lebih luas. Dara-dara saya bisa tulis tanda tangan sebagai wali kota, saya bikin edaran bayar zakat, naik lima kali. Dara-dara kekuasaan saya tanda tangan edarkan ke MRM untuk gerakan sepuluh jamah, rame, dada-data gitu. Jadi kekuasaan itu bukan tujuan. Alhamdulillah itu yang saya ada. Kekuasaan itu hanya sarana untuk banyak. Jadi kalau tahun depan saya ada nawai itu, Maju Gubernur Jawa Barat, nawai itu yang itu sudah diridoi oleh ayah-ayah oleh Ibu. Ridho wawufi ridho walide. Kerja pertama, kamarnya itu diridoan. Dan Bandung aja yang beres. Jadi tahun depannya saya hatang amanah keluarga Bandung lima tahun, ada nawai itu bersama. Kalau penjadikan masih tinggal di Bandung, mesti bisa sebuah berjamaah di al-fitro. Jadi secara fisik, ke mana-mana, cuman memperbanyak sebuah berjamaah sejawa barat, dan itu kan memperbanyak lagi-menggaji sejawa barat, dan mengislamikan watak-atak badan lain sejawa barat. Jadi itu. Dan yang bermanfaat, dari orang yang bermanfaat, dari canak bermanfaat, begitu aja. Jadi ini 5 persen dunia judul-judul kan. Tapi yang pentingnya 24 jam hidup kita, kan? Manfaat, gitu ya. Sebagian untuk ibadah, dan semua juga harus ibadah. Sebagian untuk masyarakat dan seterusnya. Orang Indonesia, ibu-ibu ya, menghabiskan waktu main HP, 3 jam sehat. Coba. Betul? Mau makan, pegang HP, foto helah, kirim helah, ngomong komen, baru makan. Sebelum tidur, lihat, cek dulu status terakhir. Baru bangun, ngecek HP helah, ngecasnya, dicabut, ngecek helah ini, itu, ini. Begitu. Ketua ini kadang-kadang bawa HP, naik mobil bawa HP, dihantut, naik HP. Saya tinggal di pemotoran, Gilbabnya itu ketatanya, paru di dia, supaya tidak dikhianat, untuk berkomunikasi via HP di Gilbabnya. Segera membuatnya. Di ujab, ngecek survei. Padahal sholat fardu, ditambah sunat, ditambah wiri, kalitan jimbab waktu, nggak nyampe 3 jam, tanya-tanya mudah dari ini. Apa yang dikonsumsi di HP? Allahu alam. Bisa hiburan, bisa berita online, misal gelar rupa. Apakah positif negatif? Susah dari sekarang. Makanya benteng moralnya harus kuat. Hari ini masalahnya itu, memilah-milah informasi, bukan cari informasi. Bahkan kalau mencari informasi zaman waktu baru, tepuk laporan, TV Nangan Hiji, TV RI, aneka ria safari, berkata-kata-kata. Dunia dalam ceritanya, ah ya nama TV, ah ya berbelas-belas, luar biasa. Berita internet lebih cepat daripada berita koran, radio segera lupa. Orang sekarang bisa jadi wartawan, bisa menulis-nulis. Jadi gimana memastikan kebenaran? Tuhan. Makanya tadi saya awali dengan saya dikit. Ini sudah alam bencana, alam pasyah, ya. Ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nanti kita terkuat rasa sabar kita, ya. Watawasubilhak, Watawasubilhak. Saya kira saya tidak merasa benar sendiri, kalau kebenaran gak ameh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya sebagai pemimpin, pasyahnya gak ada bedanya dengan Bapak Makul, sama-sama manusia. Jadi kalau ada kekurangan, kesalahan manusiawi, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum, kecuali Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang di luar kami memang gak ada bedanya dengan PRW juga, ya. Cuma judul-judul lainnya, gitu. Kalau gak capek ayah, galau ayah, keliru-keliru sedikit ada. Jadi saling mengingatkan aja, tapi toh pakai gitu. Uhul gitu ya. Karena sekarang mau mengingatkan itu, diumaki-umaki gitu. Sampai. Nah itu yang membedakan orang Bandung dengan yang lain. Itulah kenapa menurut survei, 88% orang Bandung bangga hadir-hadir di warga Bandung, 80,2%. Saya merasa bahagia di warga Bandung. Mudah-mudahan kita jalak, kita jaringan kota Bandung sebagai kota Bandung, Koy, Batu, Merubung, Kukul. Kota percontohan, kota yang paling pas, takarannya dalam LKRI di sini. Dimulai dari batin kita, di dalam khususnya jamaah. Saya kira itu saja, saya mohon izin. Orang lebihnya mohon maaf, ada sedikit bantuan dari kami, 5 juta rupiah, untuk kegiatan operasional. Mungkin kata kami, jangan melihat angkanya lebih niat baik dari kami untuk kebaikan rumah di sini. Itu saja. Orang lebihnya mohon maaf, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.